Intro Halo, selamat datang kembali di Vindonesia Channel Vindonesia Hai, nah jadi di video kita sebelumnya itu sempat ada komentar Aku pernah baca minta ngomongin masalah kuliner yang ada di Kota Pekan Baru Nah pas banget nih, salah satu yang ada di sini nih Ini ada cafe di Jalan Runggu Warsito 2, nomor 4, Makan Baru Itu baru saja buka sekitar satu minggu yang lalu Tapi tiap hari rame banget ya Sekarang gue sedang berada di Sinar Coffee Dan kali ini kita bakal masuk ke dalam Kita bakal tau kira-kira menu-menu seru apa aja yang bisa kita dapetin di sini Mulai dari makanannya dan juga minumannya Terus di dalamnya kayak gimana, keseruannya seperti apa Dan mungkin kamu bisa besok-besok juga langsung datang ke sini Oke, yuk kita masuk dulu ya Oke, kita mau pesen dulu nih Pesannya di sini sama mbaknya mbak Ciki Hai, jadi di sini ada tulisannya, ngomong sini deh Tuh Nah, jadi ada tulisan menu-menunya ada di sini Mulai dari mic-based coffee, kemudian ada mocktailnya juga Tinggal dipilih di sini Contohnya nih ya Yang ini nih, tuh Ada Vika Take a moment to slow down Terus semuanya pake bahasa Inggris Kalo gak bisa bahasa Inggris, boleh pesen juga gak mbak? Oh boleh ya Tentang mbak, pokoknya aku pesen semua makanan dan minuman yang paling enang di sini ya Oke, baik sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol dulu sama tiga orang ownernya Anak muda yang akan berbagi cerita mengenai coffee shop ini ya Oke, jangan kemana-mana, ikutin aku ya Oke, di sini udah ada tiga orang owner yang ada di sini Halo Halo Apa kabar, apa kabar, apa kabar Sudah ada tiga orang dan kita akan ngobrol-ngobrol kira-kira siapa-siapakan saja mereka Kita akan cari tahu bersama dua komparsial yang ada di sini Ini dia Selamat datang di VinoNesia Channel VinoNesia VinoNesia Wuuuuh Selamat datang di sini 어제 Nari Lalu gede banget ya Nah, kali ini kita ada di sinarkopi Bisa ga dibule-bulein, kita juga di kopi shop Sinar Kofi Jadi Sinar Kofi ini di Jalan Perungguan Itu nomor 1, 2, nomor 4 Nah, jadi disini ada 3 ownernya Siapa sih? Dia mau intro? Apa-apa tuh? Siapakah dia ini? Nah, dia adalah berondong ya, tapi berondong sukses Oh, bener-bener gue gitu Yang pertama Nah, nama yang pertama adalah Enggus Nanda Ilham Ini kayak terus-terun ya Panggilannya Nanda Kagi apa nih? Kali ini kuliah di Binus Putih Persi Binus Universiti Bisa ga dibule-bulein, kita lagi di kopi shop Baru makan pari, man Di Binus Universiti Oh, that's right Lahir di pekan baru 16 Agustus 1997 Oke, berarti umurnya berapa? 23 tahun 23 tahun Pengalamannya Yaitu pertama di Intransit 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 MNCTV 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 Kemudian di Intransit IP Festival High Festival Kayaknya susah kali lah Alamannya High Festival Selanjutnya ada Muhammad Assyidi Juli Anu Padulanya Assyidi, kuliah di UII Jogja Tempat yang gak lahir Berkat baru 10 Juli 1997 Ini kelebihan nomor cacing ya Yang ketiga Kedua tadi hilang ya Nah, yang ketiga ada Yasir Al Fatah Panggilan Yasir Halo? Tempat yang gak lahir Di Jakarta 23 Agustus 1999 Baiklah Apa-apa yang Kita bahas kali ini Tetap di Vindonesia Channel Vindonesia Oke, welcome back to Vindonesia Channel Vindonesia Vindonesia Jadi, sudah ada tiga orang yang ada di sini Yang pertama Sidiq Yang mana Sidiq? Oke Yang Sidiq Kemudian yang kedua Yasir Eh, absen sekolah ya Jadi, kalau misalkan Kalau misalnya Ibu-ibu gitu ya Mau melahirkan Mau dijahit atau di Yasir? Oke, oke Oke Kemudian Nanda Ini ya Kita orang yang ada di sini Kita akan ngobrol-ngobrol Jadi syaratnya Untuk semua bintang tamu Kalian harus bisa yell-yelnya Caranya adalah Vindonesia 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 Yeay Oke Oke Ya Aku Kenapa nangis? Aku suka dibuka sama temen-temen aku Apaan? Jangan lupa Aku akan berkini dokter Setelah aku takutin calon istrinya Kamu Oh Maaf Dia sudah ada calon istrinya Yang masih dibuka calon membantu Jadi kalau Tuan Muda Selama kita Beberapa episode ini Bawaan saya Kalau di dekat orangnya Bawaannya mau basah Terus Boleh Tuan Muda Boleh Dua duanya Tuan Muda Yang satu pengen pipis Dua duanya pengen pipis Silahkan Silahkan Mudah-mudahan diterima di alamnya Oke Baik sudah ada tiga orang yang ada di sini Sinar Coffee ini baru saja dibuka ya Artinya apa sih Sinar Coffee? Siapa yang akan menjawab? Bro 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 Yaser Sinar Coffee apa? Sinar Sinar Coffee Awalnya sebenarnya mau ngasih nama Mentari Mentari Dikirain radio kali ya Terus di cek nih Ada gak sih Coffee shop Yang pakai nama Mentari Ternyata udah ada Oh ternyata udah ada Di Pekanbaru Di Pekanbaru Bukan di Pekanbaru Di Jakarta Oh di Jakarta Artinya ada apa? Artinya Artinya Sebenarnya awalnya gak ada artinya apa Yang tiba-tiba waktu aku jalan Sama teman aku Namanya Andy Oke Saya nanya nih Ah Sinar ini Apa sih Seth? Oke Gak tahu Awalnya dia gak mundur juga Oh awalnya bikinnya emang Emang Oh Ide dari siapa itu? Nama Sinar Nama Sinar Dari ini Oke Kamu juga gak tahu itu artinya apa? Dan alhasil 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 Tiba-tiba teman aku yang ngelitup Dila Sinar ini Sidik Nandaya Jadi disitu Langsung kaget Singkatkan dari Hal yang bertiga ya Hal yang bertiga ya Sinar Oke Dan hal yang bertiga ini Apakah teman satu kuliah Atau satu kompromat Atau gimana nih ceritanya Hmm Ini beda Angkatan semuanya Beda angkatan semuanya Jadi gimana ceritanya Kalian bertiga yang beda angkatan Bisa bikin satu coffee shop Yang namanya Sinar Coffee ini Ehm Pertama sih aku sama Sidik ya Oke Ketemu Mau ngopi bareng Habis itu Pengen Jadinya pengen buka lah Karena sering duduk di coffee shop Oke Ehm Setelah di omongin gitu-gitu Disitulah Mau bikin coffee shop Oke Karena diawali dengan seringnya ngongkrong di coffee shop Dan pengen buka sendiri Pengen buka sendiri Pengen buka sendiri jadinya Terus awalnya berdua Awalnya berdua dulu Akhirnya bisa tanda ikutan gimana ceritanya Karena ketemuan Terus juga disengaja ketemuannya Oke Makan bareng Ya boleh boleh cerita dulu Nanda gimana ceritanya Ya Aku telfon di Sidik Oke Dik gimana Makan yuk Oke Udah Akhirnya kita pergi makan Kebetulan Sidik bawa Yaser Nah disitu pas lagi makan aku ngomong Kayak aku pengen buka coffee shop Aku pengen buka seperti kalian yang di Jakarta Kalian Aku pengen buka seperti rumah-rumah gitu Terus ngasih aja mereka berdua langsung diem Tiba-tiba diem aja Aku bingung dong Diem-diam tiba-tiba tentut ya Tidak Oke Terus artinya Gayung bersambut Iya Tiba-tiba Tiba-tiba Nanda pengen dan sebelumnya juga mereka juga udah pengen Iya Dan akhirnya Dan akhirnya Pas kita udah selesai makan Kita bayar Mereka berdua ngajak aku pergi Oke Ngajak pergi tiba-tiba langsung diajak ke tempat ini Oh Belum kerenang sama sekali Oke Berarti kalian sebelumnya udah Udah cari-cari tempat juga ya Iya Karena ngajak usaha Ngajak orang usaha itu gak sembarangan ya Kenapa kalian bisa saling percaya Kertiga Untuk bangun Suatu usaha ini Karena kayaknya Emang udah jodoh aja sih Dibetemukan Buat Sinar Coffee ini Jodohku Maunya ku dirimu Oh ya asisten saya mana ya Ada 2 orang asisten saya Dari tadi pengen toilet Tapi balik-balik Balik-balik sekarang loh Kalau gitu kita cek dulu yuk Aduh pakai nyanyi-nyanyi loh Halo Halo Oh kok gak di kunci Masuk jodoh Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Kalian ngapain Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Entah entah ya Jadi di kampung gak ada keluar banyak Wah Kalian ngapain dikiranya Kenapa lama banget gak balik-balik Gila upaya tempat coffee nya Ada di toilet ya Jadi kalian dari tadi ngapain aja Gua ras-rasa di kolam renang buat kamu Hahaha Keren banget ya Keren banget ya Ya yuk kali kerja Kerja Coba jelasin dulu ke owner yang ada disini Kalian ngapain aja lama banget ya coi Tadi kita ke toilet Terus aku kalau di kampung ya Karena di kampung gak ada Aku nampak ada kolam renang tadi disitu Oh di kampung biasanya apa? Bondar ya Ada 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 Ali Oh ada Ali Jadi aku ngerasa nyaman disitu Tau Nyaman Sampai aku tertidur Tau gak itu namanya apa? Apa atap ya Atap ya Atap ya Dia lagi tidur-iduran di betap Jadi gimana ceritanya ya Aku mau tanya sama owner yang ada disini Gimana ceritanya Kamar mandinya atau toiletnya itu ada betapnya Oh betap Gimana 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 Jadi gini Awalnya ini rumah Punya pemilih ini Ditinggal ya Oke Ini rumah tinggal awalnya ya Rumah tinggal awalnya Setelah lama tinggal disini Mungkin pemiliknya kayaknya Menghususkan Ini untuk dijadikan kantor Karena di tengah kota Oke Jadi sebelumnya ini adalah kantor Sebelumnya ini rumah kantor Sebelumnya lagi ini rumah tinggal Oke Makanya sudah terbentuknya itu Apa namanya Toilernya sudah ada betapnya Ya Oh gitu Eh sambil kamu ngomong Kita pesen kopi dulu yuk Sini seksi Oh ini pekerja juga Iya Dia baru masuk ya Kalau yang seksi Jadi Tumben kamu disini kemarin Kita ketemu depan MP loh Hahaha Oke Terus Depan MP Udah pake gil top ya Wah Oke Nah ini sudah ada makanan-makanan yang ada disini Boleh kita sedikit bahas Ada apa aja menu-menu yang ada disini Hebat Baik Kau Tidak 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 Itu Tidak